Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sifat mula Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Romelu Lukaku siap perkuat Belgia di piala dunia Lukaku sedikit lagi akan comeback di timnas Belgia karena kondisinya sudah mulai fit Ia dikabarkan sudah menyelesaikan sesi latihan individu Kondisinya di sesi latihan itu dikabarkan sangat bagus Jadi dalam waktu dekat ia akan diintegrasikan ke squad Belgia untuk persiapan piala dunia tahun 2022 Lukaku kemungkinan besar akan absen di pertandingan pertama Belgia nanti Namun timnas Belgia optimis Lukaku sudah bisa turun di pertandingan kedua nanti Ada Messi, Argentina diklaim bakal dapat happy ending Argentina menjadi salah satu tim yang diunggulkan menjadi juara piala dunia tahun 2022 Salah satu faktor mengapa Argentina diunggulkan karena adanya sosok Lionel Messi Pemain terbaik dunia itu akan memperkuat La Albi Celeste di turnamen 4 tahunan itu Julian Alvarez optimis bahwa bersama Messi, Argentina bakal jadi juara Dia Messi adalah sosok yang luar biasa hebat Saya dan rekan-rekan saya akan membantunya untuk bisa membuat masyarakat Argentina bahagia Kata Alvarez kepada CTTV Perkuat Lini Tengah AC Milan Bajak Pemain Lyon ini AC Milan gencar berburu gelendang baru Stefano Pioli menilai timnya butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka Ilan Sir Calciomir 1 Pioli mengarahkan radar timnya ke Perancis Mereka tertarik mengamankan jasa Hussein Awar dari Lyon Kontrak Awar di Lyon habis pada tahun 2023 nanti Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang pemuda memperpanjang kontraknya di Lyon Jadi Milan ingin memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan jasa sang gelendang Masa depan belum pasti Begini tanggapan Roberto Martinez Roberto Martinez dijanjikan akan bertemu dengan para petinggi Royal Belgian FA Untuk meneritangani kontrak baru sebelum berangkat ke Qatar Sayangnya hingga kini janji tersebut belum ditepati oleh Royal Belgian FA Hal ini membuat Roberto Martinez agak sedikit terganggu Dan meminta kepada agennya untuk menghadapi beberapa isu atau rumor yang mengarah kepadanya Belgia terus berbura-bura ingin terus bekerja dengan Martinez Tetapi di mana kontraknya? Ujar Hese de Prater agen Roberto Martinez Viral, Harry Maguire jago banget saat latihan Dalam sebuah sesi latihan timnas Inggris di bawah sengatan matahari dengan suhu 33 derajat Celcius Harry Maguire memperlihatkan sejumlah aksi yang viral lewat potongan video Dalam adegan tersebut Maguire terlihat dengan Jitu merebut bola dari kaki Bukayosaka Ia kemudian menggiring bola dengan lihainya Mengecoh Connor Cody Tidak cuma itu Harry Maguire kemudian berhasil membuat ruang dan kesempatan menembak di depan gawah Fans pun dibuat heboh Garrett Southgate akan mundur dari timnas Inggris Garrett Southgate dinilai akan mundur dari timnas Inggris lepas Piala Dunia Juara atau tidak, Ibra Inggris bersamanya juga belakangan diragukan Pendapat itu disampaikan oleh Sam Alardis Ia menilai kalau ada yang berbeda dari sang bos jelang Piala Dunia Bisa jadi, Turnamen Akbar itu menjadi kiprah terakhirnya menangani Inggris Jika Garrett Southgate tidak memenangkan Piala Dunia Ia akan mundur dari perannya sebagai manajer Inggris Ungkap Alardis dikutip dari The Suns Jose Gaya sehat Keputusan Enrique timbulkan kontroversi Luis Enrique secara resmi mengirim pulang Jose Gaya ke Spanyol Namun pernyataan Enrique menimbulkan pertanyaan ketika Gaya terlihat sudah mengikuti sesi latihan ringan bersama Los Gedi Spanyol Tak hanya itu, tim medis Valencia pun secara terang-terangan menyatakan bahwa Jose Gaya berada dalam kondisi 100% fit Hal ini jelas menimbulkan kontroversi Keputusan Enrique memulangkan Gaya pun menjadi tanda tanya besar bagi fans Valencia maupun Spanyol Ingin sempurnakan karir, Neymar bidik gelar Piala Dunia Neymar memang berada di daftar atas pesepak bola hebat dunia dalam beberapa tahun terakhir Neymar juga berprestasi bersama tim Nas Brazil Ia membawa tim Samba menangani Olimpiade dan Piala Konfederasi Kendati demikian, masih ada satu impian Neymar yang belum terwujud Ia ingin membawa Brazil juara Piala Dunia Neymar merasa titel Piala Dunia akan menyempurnakan karirnya sebagai pesepak bola Oleh karena itu, Neymar akan berjuang keras pada kesempatan kali ini Jersey terakhir Ronaldo di Manchester United laku 725 juta rupiah Jersey Manchester United berwarna putih yang dikenakan Ronaldo Dilaga melawan Aston Villa laku terjual dalam acara lelang dengan harga yang fantastis Dilansir dari Sport Bible Jersey yang kemungkinan jadi yang terakhir dikenakan CR7 bersama MU laku terjual Dengan harga 39.000 pound sterling atau setara dengan 725 juta rupiah Jersey tersebut berhasil dibeli oleh peserta lelang asal Cina Lelang tersebut langsung dibuka sesaat setelah MU selesai bertanding menghadapi Aston Villa Lantunan Ayat Suci Al-Quran oleh disabilitas di Piala Dunia Opening Seremoni Piala Dunia tahun 2022 berlangsung di Stadion Al-Bayit Qatar pada minggu malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Selain dihadiri bintang papan atas ternama, nuansa islami bakal menyelimuti Stadion Al-Bayit Acara itu pun dimulai dengan lantunan Ayat Suci Al-Quran yang dibacakan oleh seorang anak disabilitas, Ganim Al-Muftah Adapun sesi tilawah Al-Qurani berlangsung selama 30 menit, Ganim sendiri adalah Duta Piala Dunia tahun 2022 alias Brent Abbasador Siapa pengganti Benzema? Didier Desem beri jawaban Perancis kehilangan Benzema ketika Piala Dunia tahun 2022 segera dimulai Didier Desem selaku manajer Perancis telah memberikan informasi terkini soal bagaimana keputusan mereka menanggapi cedera Benzema Lazimnya, Desem memanggil pemain pengganti, namun nyatanya ex Juventus itu menetapkan bahwa Benzema tidak akan diganti pemain lain Seperti diberitakan oleh TF1, Perancis telah menetapkan bahwa mereka hanya akan berkekuatan 25 pemain tanpa pengganti untuk Karim Benzema Berselisih dengan Ronaldo, Rooney dapat dukungan dari Ibrahim Mofik Rooney memberikan kritik kepada penampilan Ronaldo yang merosot pada musim ini Rupanya, kritik tersebut membuat Ronaldo geram, ia balik menyerang Rooney Menanggapi hal itu, Zlatan Ibrahim Mofik buka suara Menurut laporan Sentry Deville, Ibrahim merasa Rooney turut andir dalam penampilan gemilang Ronaldo Siapapun yang pernah bermain dengan Rooney, ia seharusnya senang Sebab Rooney membuat rekan satu timnya bermain lebih baik, kata Zlatan Ibrahim Mofik Piala Dunia Tanpa Pemenang dan Runner-Up Ballon Dior Absennya Karim Benzema dan Sadio Mane membuat Piala Dunia kali ini tanpa pemenang dan Runner-Up Ballon Dior tahun 2022 Kedua pemain itu menempati posisi dua besar Ballon Dior tahun ini Benzema merupakan pemenang Ballon Dior tahun 2022 usai tampil gemilang bersama Real Madrid Dia mengungguli Mane yang finish sebagai Runner-Up di atas Kevin De Bruyne Piala Dunia Tanpa Pemenang Ballon Dior Cukup Jarang Ini adalah pertama kalinya sejak 1978 di mana pemenang Ballon Dior absen di Piala Dunia Pembelaan Bonucci Usai Usir Sporter Dari Bus Timnas Italia Seorang penggemar belum lama ini mengunggah video yang menggambarkan situasi di dalam Bus Timnas Italia di TikTok Dalam video tersebut dia menulis POV ketika pelatih mengundangmu untuk naik tapi Bonucci mengusirmu Beberapa komentar di video tersebut mengkritik nada bicara Bonucci back Juventus itu dinilai kasar Bonucci kemudian memberikan kladifikasi lewat story di agun Instagramnya Dia mengatakan bahwa si penggemar sudah berkali-kali dilarang naik ke bus Harvey Elliot ingin bertahan di Liverpool Karena cedera pada anggota tim utama Elliot masuk ke dalam starting line-up pada banyak kesempatan untuk Liverpool pada musim ini Pemain berusia 19 tahun itu Bermain di semua 22 pertandingan Liverpool sejauh musim 2022-2023 ini Dengan memenangkan pemain terbaik klub pada Agustus dan September Dan sekarang Harvey Elliot mengatakan dirinya ingin bertahan di Liverpool selama sisa hidupnya Karena dia menikmati musim yang luar biasa bersama The Reds Qatar vs Ecuador Ener Valencia CS permalukan tuan rumah Qatar vs Ecuador berlangsung di Albaid Stadium Ecuador mendapatkan hadiah penalti Valencia sukses membawa Ecuador unggul 1-0 di menit ke-16 Ecuador akhirnya bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0 Di menit ke-31 lagi-lagi berkat gol dari Valencia Bebak kedua pertandingan cenderung berjalan alot Permainan Ecuador menurun dan Qatar malah bisa beberapa kali mengancam Hasil 2-0 membuat Ecuador untuk sementara Memimpin grup A dengan 3 poin Austria vs Italia Azuri tumbang 0-2 Austria vs Italia berlangsung di Ernest Zappelstadion Austria sudah mampu mengunggul Italia 1-0 di menit ke-6 lewat Safer Skaleher Austria memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-36 David Alaba meropek gawang donor rumah lewat eksekusi tendangan Bebos Italia harus berusaha meningkatkan serangan di 10 menit akhir laga Ada beberapa peluang Namun penyelesaian akhir yang buruk menjadi masalahnya Tak ada gol tambahan sepanjang bebak kedua Italia kalah 0-2 dari Austria Qatar jadi tuan rumah paling buruk di laga awal Piala Dunia Partai pembuka Piala Dunia tahun 2022 berjalan dengan skenario terburuk Bagi tuan rumah setelah Qatar ditumbangkan Ecuador 2-0 di Stadion Albaid Qatar memang tak diunggulkan untuk melaju ke 16 besar Tetapi kekalahan ini membuat tugas mereka semakin berat Apalagi dengan Senegal dan Belanda sudah menanti Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang kalah di Partai Pembuka Sementara edisi tahun 2022 menjadi Piala Dunia pertama yang gol perdana yang dicetak oleh titik penalti Ener Valencia catat rekor usai laga pembuka Piala Dunia Lewat dui golnya maka Ener Valencia telah menciptakan rekor untuk tim nas Ecuador Menurut Opta France, pemain Vanderbache ini merupakan pencetak dari 5 gol terakhir yang diciptakan oleh Ecuador di pentas Piala Dunia Selain itu, Valencia juga menjadi top skor sementara Piala Dunia tahun 2022 dengan 2 golnya Kemudian Valencia juga jadi pencetak gol pertama lewat penalti Serta pencetak gol pertama lewat sundulan di Piala Dunia tahun 2022 Rekor yang cukup fantastis bagi pemain berusia 33 tahun itu Kondisi Ronaldo spektakuler dan tak ganggu stabilitas Portugal Cristiano Ronaldo berangkat ke Qatar dengan membuat geger karena wawancaranya dengan jurnalis Pierre Smorgon Sesi curhat Ronaldo itu dianggap bisa mengganggu kestabilan persiapan tim nas Portugal di Qatar Terlebih dengan adanya sejumlah penggawa Portugal yang memperkuacetan merah Tetapi menurut rekan setimnya, Ruben Neves hal itu tidak terjadi Ia menilai bahwa Ronaldo sekarang dalam kondisi yang luar biasa Untuk membawa Portugal melaju sejauh mungkin di ajang Piala Dunia Diam-diam, Chelsea mulai pantau kipar tim nas Inggris Menurut laporan The Sun, Chelsea tengah memantau Pickford selama Piala Dunia tahun 2022 mendatang Sang pemain akan coba didatangkan di akhir musim nanti Pickford memang tampil api kalah berseraga merceset biru Sejak datang pada tahun 2017 lalu, dari Sunderland ia sudah mengoleksi 213 laga di lintas kompetisi Everton belakangan tengah diterpakabar masalah keuangan Dan mereka bisa saja melepas kipar 28 tahun itu, andai ada tawaran memungkinkan Franky De Jong serang para petinggi Barcelona Saga transfer yang sempat melipatkan Franky De Jong pada musim panas tahun 2022 lalu Kembali menjadi bahan perbincangan Dalam satu momen, kontrak De Jong bocor ke publik Ia kesal karena pihak yang seharusnya merahsiakan itu malah menyebarkannya Menurutnya, pelakunya adalah para petinggi Barcelona itu sendiri Satu hari detail kontrak saya terpublikasi Saya tidak membocorkannya, tetapi saya yakin pihak lain yang mengetahui tentang hal itu Ucarnya kepada Telegram FIFA buka peluang Korea Utara jadi tuan rumah piala dunia Masih melansir ekspres Gagasan menjadikan Korea Utara sebagai tuan rumah piala dunia berikutnya menjadi konferensi yang begitu mencolok Dalam gagasan tersebut, Gianni Infantino turut mengajak Korea Utara untuk bekerja bersama Korea Selatan Padahal belakangan ini hubungan kedua negara itu mengalami ketegangan yang terus meningkat Hanya saja, masih belum diketahui gagasan apa yang membuat Gianni Infantino ingin menggelar piala dunia di Korea Utara Tyler Adams resmi pimpin Amerika Serikat di piala dunia Geladang Leeds United Tyler Adams akan memimpin timnas Amerika Serikat di piala dunia tahun 2022 setelah mengalahkan sejumlah kandidat Melansir Daily Mail Dengan terpilihnya Tyler Adams sekaligus menjadikannya pemain termuda yang memimpin AS sejak 1950 silam Penunjukan kapten untuk skuad USMNT kali ini telah diumumkan oleh juru taktik tim Amerika Serikat Yaitu Greg Belhalter sebelum laga pembuka melawan Wallace Operasi senyap Real Madrid culik Bellingham dari Dortmund Jurnalis kondang Italia Fabrizio Romano membebarkan update terbaru operasi senyap Real Madrid untuk menculik Judd Bellingham dari ganggaman Borussia Dortmund Bellingham sendiri bisa saja berlabuh ke Liga Spanyol musim depan mengingat Real Madrid sudah mengejarnya sejak musim panas ini Angka terbaru yang disematkan untuk Bellingham berkisar antara 100 juta dan 150 juta euro Tetapi menurut Fabrizio Romano belum ada label harga untuk Bellingham Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!